Hanya DPR, periode ini hanya tinggal 1 bulan setengah, gak nyampe malam ya, gak nyampe 1 bulan setengah, jadi saya saksi kalau bisa diselesaikan, nah gak mungkin, nah maka itu dipersiapkan untuk diperiode akan datang, di masyarakat dimasukkan untuk dibahas sehingga bisa masuk program registrasi nasional, insya Allah, dalam kurang waktu beberapa bulan ke depan, undang-undang itu bisa disegara kita selesaikan, kita undangkan, ya, Kita undangkan itu artinya undang-undang itu sudah jadi ya, bukan kita pergi keundangan loh, nah, itu segera undang-undang itu segera jadi, segera dilaksanakan, sehingga bagi oknum-oknum jahat yang mengeksploitasi jahat tembani, itu segera ditangkap dan diproses, nah lalu dampak pinjaman online-nya juga banyak permasalahan, kenapa? Karena, ini kadang-kadang lebih kejam daripada lintah darah, ya, lintah online itu lebih kejam daripada lintah darah, ya, pinjamannya itu mungkin cuma 5 juta, 10 juta, 20 juta, Karena, kaki jaminannya itu bisa rumah lah, mobil, motor, segala macem, dan itu kalau lintah online, kita masuk duit sedikit aja, langsung diambil, kenapa? Karena, kaki jaminannya itu bisa, karena bisa otomatis debit, dan kita rekening kita, gitu, jadi kita ikuti jaminin 10 juta, bisa-bisa bagi kita 50 juta, dan bagi ini nanti kita, belum apa-apa, udah langsung ambil dari rekening kita, nah, maka itu, selamat hati-hati menggunakan... . . . boleh berikutnya masih master untuk penerang sekarang ini boleh oke sekarang Fadef dari Paritya hari ini agenda dengan kominfo apa Kang agendanya itu ya kita terus mengajarkan dan juga memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat tentang cara penggunaan internet yang sehat agar jangan sampai masyarakat itu terpapar dengan informasi-informasi yang salah sehingga mengarah kepada radikalisasi dan juga mengarah ke pengejaan bahasa nah hal inilah yang perlu agar masyarakat terpahami dan ketahui agar penggunaan internet yang baik dan sehat ini benar-benar bisa terlasan dan juga kita bisa membatasi bahkan membucurkan segala macam berita-berita hoax sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan informasi yang tentang masyarakat dan nyaman tadi ada sedikit pembahasan ya pinjaman online itu ya memang ada yang banyak yang bagus tapi banyak juga yang justru nya itu malah akhirnya menyusahkan masyarakat saya dapat laporan itu yang tadinya itu pinjamannya itu mungkin hanya pinjam terlalu besar akan topi karena langsung potongannya langsung rekeningnya jadi baru dapet gajah sedikit langsung dikotong habis banyak yang udah buat begitu sehingga masyarakat itu bila mau melakukan pinjam-pinjamannya itu harap berhati-hati benar-benar membaca ringan bersama seluruh perjanjian-perjanjiannya yang akan sampai diberikan ada ancaman berita hoax tahun 2019 pas ngarahnya kemana? kemarin kan pilpres nah pasca pilpres ini ngarahnya ya pasca pilpres ini sih memang macam-macam ya ada ya ya masih juga radikalisasi juga masih banyak terus yang tujuannya untuk kondisir dekat pemerintah juga ada nah ya hal itu yang harus dijaga jangan sampai ini bisa terus menarah kepada tujuannya untuk menjatuhkan pemerintah gitu sampai saat ini pak ada berapa situs-situs hoax atau yang ini? ada ribuan ya yang sudah diblokir itu? ada ribuan yang diblokir nah masih di situs-situs hoax yang diblokir ini lah yang harus diperbaiki oleh pemerintah agar jangan hanya situsnya sedia di hoax takutkan tapi orang yang ngedesainnya yang upload beritanya juga harus diproses supaya ada efek jerah kepada para pembuat-pembuat hoax karena kalau cuma situsnya diblok dia besok muncul situs baru orangnya itu yang harus nangang oke selamat menikmati